Saudara-saudari yang dikasih oleh Allah, pada hari ini gereja memperingati Santo Carolus Bromius, uskup dan pengaku iman. Carolus Bromius lahir di Roca de Arona, tapi Danau Maggiore pada tanggal 2 Oktober 1538. Ia adalah putra kedua dari Giberto Bromius dan Margarita de' Medici, saudari Paus Pius keempat. Di kemudian hari ia menjadi kardinal dan uskup agung Milano, serta tokoh utama usaha pembaruan Tridentine. Kurang dari 40 tahun setelah meletusnya reformasi protestan, Tuhan menggerakkan Carolus Bromius untuk membantu Paus dalam usahanya menangkal segala sepak terjang para penganut protestan. Dalam usia yang masih sangat muda, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh Paus Pius keempat. Ia menjabat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Ia tekun belajar hingga lalu malam. Setelah kakaknya meninggal mendadak, ia memutuskan mengikuti suatu retrik khusus. Kemudian ia menjadi imam dan mulai hidup sangat sederhana. Sehari-hari ia berdua berjam-jam dan menjalani mati raga keras. Kekayaannya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, jumlah pelayanannya diperkecil dan banyak dana disisikannya untuk memberikan piasiswa. Ia dikenal sebagai salah seorang pameran utama konsili terenteh. Bahkan keberhasilan konsili itu merupakan hasil jeripayahnya. Ia berusaha keras meneruskan konsili terenteh dan mendesak agar keputusan-keputusan konsili itu dilaksanakan. Dalam hubungan itu ia meminta Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk membaharui kesukupannya, kesukupan Milano. Meskipun masih sangat muda, Karlus sangat menyadari kebutuhan umatnya zaman itu. Di masa itu hidup keagamaan amat parah. Banyak anak tidak mengenal Tuhan. Bahkan membuat tanda salib saja pun tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat. Bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko. Para imam tidak bisa berkutbah karena tak terdilik baik dalam hal kewartaan iman. Karlus manggil bagian di dalam sidang-sidang terakhir konsili terenteh. Ia membahas pembaharuan gereja. Lalu ia mulai bekerja sekuat tenaga untuk membaharui kesukupannya. Mula-mula ia menegaskan agar setapun kesukupan menghayati suatu corak hidup yang lebih mencerminkan status mereka sebagai rohaniawan. Ia sendiri memberi teladan serta bersemangat doa. Rajin mengaku dosa, berpuasa, dan hidup sederhana. Berulang kali ia mengunjungi paroki-paroki. Menyelenggarakan rapat dengan para pastor. Mengajar agama dan berkutbah. Pada awal usahanya hampir kandas karena ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tetapi ia pantang menyerah dan senantiasa berbicara dengan penuh keyakinan. Untuk memperantas kebutaan anak-anak dalam hal keagamaan, ia mendirikan sekolah-sekolah minggu. Ia membuka seminari-seminari kesukupan untuk menggembeleng para calon imam yang tangguh. Itulah seminari model pertama. Dengan usaha-usahanya itu, ia berhasil menyalakan api sama Kristiani dalam hati umatnya dan membuat Kristus dicintai lagi. Pengaruhnya tidak terbatas di wilayahnya sendiri. Terbukti pada tahun 1576 ketika Milano terserang wabah sampar yang ganas. Tampak tinggalnya dijadikan sebagai rumah sakit. Ia sendiri melayani sebagai perawat dan pemimpin rohani para pasien. Selain itu, ia masih juga menangani tugas-tugas berat lainnya. Ia banyak mengadakan kunjungan-kekunjungan ke wilayah-wilayah lain seperti Italia, Swiss, dan lain-lain dalam usaha mengatasi kerisauan di dalam tubuh gereja akibat reformasi protestan dan timbulnya bida'ah-bida'ah. Ia berusaha memamerkan kembali kehidupan gereja di daerah-daerah yang telah lemah semangat imannya. Namun ada saja orang yang menentang kebijaksanaannya. Berapa birawan yang tidak mau ditertibkan berusaha melawan melalui pembunuh bayaran. Untungnya ia selamat. Ia disukai umat dan dianggap sebagai penyelamat kota Milano. Pemerintah sendiri yang seharusnya merasa beruntung, oleh sebab itu harus berterima kasih kepada Karolus. Kurang menyukainya, malah memfitnahnya. Untunglah ia diundang oleh Paus. Ia berusaha memamerkan kembali kehidupan mengerja di daerah yang telah lemah semangat imannya. Namun ada saja orang yang menentang kebijaksanaannya. Berapa birawan yang tidak mau ditertibkan berusaha melawan melalui pembunuh bayaran. Untunglah ia selamat. Ia disukai umat dan dianggap sebagai penyelamat kota Milano. Pemerintah sendiri yang seharusnya merasa beruntung, oleh sebab itu harus berterima kasih kepada Karolus yang kurang menyukainya, bahkan memfitnahnya. Untunglah ia dilindungi oleh Paus. Memang berbuat baik memiliki banyak cobaan dan tantangan. Dunia sepertinya iri hati atas semua keberhasilannya. Namun iman dan ketabahannya tetap membuat Karolus berdiri tegak dalam prinsipnya. Pekerjaan berat ditampak penderitaan-penderitaan tersebut merongrong kesehatannya. Ia wafat di Milano pada tanggal 3 November 1584. Santo Karolus Brumius dikanusiasi pada tanggal 1 November 1600 oleh Paus Pius V. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.